Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera dan salam selalu untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Rasulat wassalamu'ala Rasulillah, Sayyidina wa Maulana Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa juma'in amal ba'at Yang terhormat Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Zain S.A.G. M.A.G. Alhamdulillah ketemu lagi Bapak Kemarin kita terakhir ketemu di Man Satu Bantul ya Sama pernah soal dengan Pak Bupati Bantul Alhamdulillah, terima kasih Bapak Yang saya hormati Bapak Kabin Pendidikan Madrasa Sahabat saya Bapak Haji Abdusut S.A.G. M.S.E. Sampai lupa lama gak ketemu Beserta jajarannya Alhamdulillah dari Kangil ini Dari GFD-GFD semuanya Termasuk Bapak Ibu Kasih dari Kemenang Kabupaten Kota juga hadir Terima kasih Yang saya hormati Ibu Kepala MTSN 9 Bantul Ibu Atik Terima kasih Beserta seluruh jajarannya Yang saya hormati ini hadir juga Ibu Pengawas Kemudian ada K2M ini Ada MI NTS Ini Pak Kepala NTS 4 Bantul Kemudian MA Kepala Man 1 Bantul Ingat beliau Yang saya hormati Komite Madrasa Terima kasih juga hadir Alhamdulillah Dan Bapak Ibu semua Yang berbahagia Tentu kita merasa bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah Sore hari ini kita bisa Dipertemukan dengan Bapak Direktur Tentu kita merasa sangat senang dan berbahagia Atas kehadiran beliau Di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa Alhamdulillah bisa mampir di MTS 9 Bantul ini Tentu sekali lagi kami mengucapkan selamat datang Bapak Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua yang kami hormati MTS 9 Bantul adalah Salah satu madrasah sanwiyah kami Bapak Yang paling bungsu sebenarnya Dibantul ini Karena kita ada 9 madrasah sanwiyah negeri Dan ini yang paling bungsu Namun walaupun masih muda usia Masih bungsu tapi Alhamdulillah Prestasinya luar biasa Salah satu prestasi yang terbaru ini Bapak Alhamdulillah MTS 9 Bantul ini Kemarin dinilai oleh tim penilai internal Kementerian Agama Republik Indonesia Salah satu ataupun satu-satunya Madrasah sanwiyah yang diajurkan oleh Menteri Agama Untuk dinilai oleh Menpan RBI pada tahun ini Untuk maju penilaian wilayah bebas dari korupsi Bapak Satu-satunya di Indonesia Terutama sekali lagi Membangun zona integritas tentu bukanlah hal yang mudah Karena tentu memerlukan strategi Kemudian juga memerlukan komitmen yang luar biasa Komitmen bersama Dan tentu Eviden-eviden yang dinilai juga sangat banyak Termasuk ya dengan berbagai macam prestasi dan sebagainya Oleh sebab itu tentu saya mengucapkan terima kasih juga ya Kepada NTS 9 Alhamdulillah tahun ini bisa mempersamai Kemenang Bantul Untuk maju penilaian zona integritas Karena kami sudah mendapatkan prestasi WPK Bapak Kemenang Bantul 2019 Tahun ini maju yang kedua Untuk penilaian WPK BN Insya Allah kami bersama-sama Dan tentu Untuk penilaian ini Memerlukan juga prestasi-prestasi Dan juga nanti Termasuk sarana-prasarana Nah tentu Sekali lagi Mumpung Pak Direktur hadir di sini Mudah-mudahan Tahun depan SPSN yang tersebilan bisa mendapatkan Allahumma ini nanti minta langsung aja pada beliau iya mudah-mudahan nanti tahun ini bisa lolos WBK tahun depan maju WBBM dan kalau sudah WBBM harus sarana prasarananya harus berkelas dunia jadi kita gak bisa maju WBBM kalau kita belum bisa mencapai apa ya sarana prasana yang memadai Alhamdulillah bantu kemarin kita mendapatkan prestasi sebagai Satger dengan inovasi pelayanan haji terbaik di Indonesia jadi sangat menyenangkan dan usahabah tahun ini kita maju mewakili Kementerian Agama RI untuk penilaian unit pelayanan prima Mempang RI mewakili satu-satunya Kementerian Agama jadi ini kayu bersambur Pak Direktur kami di Kemenang tentu mengawal prestasi mengawal ya pelayanan terbaik Insya Allah dengan seluruh stakeholder kami termasuk Madrasah dan tahun ini adalah tahun depan mudah-mudahan banyak lagi madrasah-madrasah yang maju berprestasi mendunia amin terima kasih demikian Tuhan lebih mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih